Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mar Atuh Solehah dari kelas TI2C Di video kedua ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah basis data yaitu membuat sebuah database Jadi saya membuat sebuah database ini di localhost phpmyadmin Langsung saja sebelum membuat database-nya kita harus menyalakan exam control panelnya dulu Nah setelah itu Langsung saja untuk membuat database-nya itu dengan klik new Lalu membuat database name-nya sesuai kelas, name, dan juga nama Setelah itu klik create Setelah jadi kita akan membuat tabelnya yaitu Pertama akan membuat tabel mahasiswa dengan kolomnya 3 lalu klik go Setelah itu kita akan mengisi isi dari tabelnya yaitu terdapat name, nama, dan juga alamat Dengan tipe datanya varjar Lalu ini kita isi dengan Untuk alamat kita buat text saja Nah untuk name-nya itu harus primary key jadi kita akan membuat primary key-nya itu disini Dengan klik primary Lalu langsung saja di save Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel mahasiswa kelas Klik new Lalu tabel name-nya yaitu mahasiswa kelas Dengan isinya terdapat kode MHS kelas NIM Dan juga kode kelas Dengan tipe datanya varjar semua Ininya kita isi terserah saja Setelah itu kode MHS kelasnya ini kita buat primary key Pinseng sep selamat menikmati buat tabel selanjutnya yaitu tabel kelas kita isi saja mana tabelnya dan juga isi-isinya seperti kode kelas nama kelas tahun pelajaran dan juga semester dengan tipe datanya menyesuaikan saja untuk tahun pelajaran kita buat tipe date karena untuk tanggal dan semester dan ini juga menyesuaikan ini gak usah diisi karena ini tipe datanya adit setelah itu kode kelasnya kode kelas ini kita buat primary key nah selanjutnya yaitu tabel kelas mata kuliah selamat menikmati terima kasih lalu kode kelas kelas mknya ini kita akan buat primary selamat menikmati setelah itu langsung kita save saja dan kita akan buat lagi yaitu tabel mata kuliah terdapat kode mk dan juga dan juga nama dan juga nama mata kuliah dengan tipe data varchar lalu klik save dan kita buat kode mknya ini sebuah primary key lalu klik save untuk tabel selanjutnya untuk tabel selanjutnya yaitu tabel dosen mata kuliah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu untuk kode dosen ini kita buat sebuah primary key setelah itu kita langsung saja save oke jadi kita harus mengisi ini nya dulu values nya lalu barus di save untuk tabel terakhir yaitu tabel dosen kita klik new lalu tulis saja nama tabelnya dengan tipe data yaitu varchar values nya menyesuaikan lalu kita buat kode dosennya menjadi sebuah primary klik go lalu save untuk selanjutnya yaitu membuat sebuah foreign key dimana foreign key itu adalah sebuah kolom atau gabungan beberapa kolom dalam sebuah tabel pada database yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk kepada nilai yang ada di kolom lain pada tabel yang berbeda jadi misalnya seperti contoh name ini kita akan buat foreign key nya dengan klik more lalu klik index dan kunci abu-abu ini merupakan tanda kalau dia adalah foreign key dan juga kode kelas ini kita juga akan buat foreign key juga dan juga di tabel kelas di tabel kelas tidak ada jadi kita langsung saja ke tabel kelas mata kuliah dimana kode kelas dan juga kode mk ini juga merupakan foreign key yang diambil dari tabel kelas dan juga tabel mata kuliah selanjutnya yaitu tabel mata kuliah kalau di tabel mata kuliah ini tidak ada jadi langsung saja ke tabel dosen mata kuliah di tabel ini kode dosen dan juga kode mk ini merupakan foreign key dimana kode dosen ini diambil dari tabel dosen sedangkan kode mk ini diambil dari tabel mata kuliah lalu selanjutnya yaitu kita akan membuat relationship-nya antar relationship antar tabel yaitu dengan klik database-nya lalu more lalu designer nah disini kita bisa mengabungkan beberapa tabelnya sebelumnya kita akan merapikannya dulu selamat menikmati nah jadi ini kita klik lalu create relationship kita klik primary key-nya dulu atau kunci utamanya disini setelah itu kita klik yang foreign key-nya yaitu di tabel mahasiswa kelas setelah itu klik ok jadi ini adalah hasil akhir dari desain relationship antar tabel yang sudah saya buat sekian presentasi dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati